Komposisi pemainnya adalah komposisi pemain yang juga paling seru menurut gue. Masa Timoti, mahal. Tiba-tiba di poster Kembang Api kayak... Apa? Mahal! Hai! Kami dari cast Kembang Api. Yang sekarang kita kumpul disini buat ngobrol-ngobrol bareng sama penulisnya langsung. Mas Alim! Mas Alim! Oke, kita mau ngomongin soal masalah Kembang Api. Di film yang akan tayang di bioskop tanggal 2 Maret 2023. Ya. Oke. Dan udah keluar trailernya dan banyak respon orang mendebak-debak ini film tentang apa sih? Gitu. Ya. Apa yang kamu pikirkan? Pertama, impresi terhadap poster manusia. Oh, poster sih kalo gue pribadi suka ya. Karena maksudnya gini, emang kita banyak ngeliat poster film Indonesia terutama dimana para pemain semuanya ada kan mukanya ya? Ini tuh gak cuman ada. Ini ada banget. Ada banget. Dan mukanya tuh gak bener semua. Boro-boro dicakep-cakepin. Iya. Mas ngeliat, di cacau. Maksudnya kalo mengenal sosok Marsha Timothy, Hang Gini yang selalu tampil anggun. Ya kita tau kalo Marsha di bunderan itu ya ya ampun. Ya ampun gitu. Terus kita liat selalu memukau kan. Tampilan yang luar. Biasa. Ya wow gitu. Makanya Marsha Timothy mahal. Tiba-tiba di poster kembang api kayak. Apa? Kurang. Mahal. Pernyata mahal. Jadi gue pas liat itu tuh kayak. Gini kayak. Gitu. Terus Hang Gini juga yang di luar kebiasaan. Jadi menurut gue. Tapi secara semuanya lah. Kita tau kalo maksud dari poster kan pasti ada tujuan tertentu. Menjelaskan cashnya. Terus arah kemana. Dan dengan muka yang gitu. Warna-warna yang menarik. Gue suka dengan posternya. Ya terus kayaknya vibe-nya tergambar jelas di poster itu. Vibe apa itu? Film cerita kita berempat di dalam kembang api itu. Sebenernya tentang apa? Boleh gue itu. Tapi sebenernya dari poster itu dari Mas Doni sendiri gimana? Melihat apakah ada sesuatu yang terwakili dari cerita film ini sebenernya poster itu. Ya dari segi grafis sih saya ngeliatnya memang itu menarik keingin tahuan penonton gitu. Kenapa sih kita semua berekspresi keempat cash di film kembang api itu dengan muka yang hancur lebur. Atau misalnya menahan sakit gitu. Tapi kan keingin tahuan dibalik judul kembang api kenapa muka ini seperti itu. Apa sih yang mau dikirim pesannya seperti apa? Dan kemudian trailer keluar. Dan aku baca respon-respon positifnya banyak banget. Ada teman-teman kayak wow ini kayak sebuah film baru yang apa maksudnya menawarnya sesuatu yang baru. Satu time looping kemudian kedua ada soal isu yang muncul adalah soal masalah bunuh diri mereka menangkap hal itu disitu gitu. Menurut saya orang melakukan bunuh diri itu harus perlu jiwa yang solid gitu untuk menghujamkan pisau, nembak, apapun cara jalannya. Loncat. Apalagi terbentuk dengan background di belakangnya dengan permasalahannya masing-masing. Kalau misalnya dia menikapin orang mungkin perilaku komunalnya akan lebih menguatkan seperti itu. Makanya sering kalau di jepang dan beberapa negara ada komunal bunuh diri. Iya, iya, iya. Takut sendiri. Tapi kan ternyata di film kembang api apakah memang bunuh diri jalan keluar? Itu pertanyaan. Iya. Dan hidup setelah itu tuh apa ya? Kan gak ada yang pernah tau ya. Emang kalau kita udah mengakhiri hidup kita emang apa nih tujuannya berkumpul kan dengan orang-orang terdahulu. Apakah gimana? Apa nih gitu? Ngomongin apa? Nah itu seru sih buat disipat. Berarti gak akan jadi film yang kelam gitu? Tentang orang bunuh diri? Saya sih gak ngeliat ini kelam ya. Karena penokohan Fahmi, Mbak Sukma. Fahmi adalah? Fahmi. Fahmi saya. Mbak Sukma ini Ibu Marsya, Bastian. Lalu ada Raga, lalu Anggut. Mewakili latar belakang disiplin ilmu masing-masing. Ada dokter, entah yang guru, entah yang ini. Dan memang salah satu contohnya yang saya bisa omong adalah narasi anak-anak sekarang itu amat sangat mudah. Di kalangan milenial gitu. Saya gak tau apakah itu masalah karena pandemi. Sedikit putus saja. Ah mendingan bunuh diri aja. Aku sebelumnya, aku mendingan mati aja. Itu ada narasinya seperti itu. Apa ya? Makanya kan relatif ya. Kita kan bawa background masing-masing ke karakter ini. Ke satu perkumpulan, ke satu tempat ini gitu. Terus, dan setiap orang yang ada disitu, setiap karakter yang ada disitu selalu menganggap dirinya adalah orang yang paling malang. Sedunia gitu loh. Tapi kan ternyata itu pandangan relatif gitu loh. Masalahnya kayak gue, apakah gue melihat Fahmi? Masalah dia tuh sampai dia pengen bunuh diri itu kayaknya menurut gue kayak lebih beratan gue deh. Semua punya keegoisan itu loh. Semua tuh ngerasa egois masing-masing kayaknya gue yang. Yang paling berat. Yang paling, yang paling, yang paling. Yang paling punya banyak alasan. Yang paling punya banyak alasan. Jadi kayak apa, ada sisi dimana saling remehin karena. Kayaknya bully ya. Kayak gitu aja mau bunuh diri loh gitu. Toleran sih, setiap orang dengan stress, dengan tekanan, dengan depresi kan beda-beda. Dan gimana yang nyikapinya ya dari tokoh berempat ini kan beda-beda. Tapi jujur aja menariknya adalah ketika tawaran itu datang. Tawaran datang awalnya sinopsis ya. Ingat banget gitu sinopsis. Dan gue dengan segera, ini adalah proyek film pertama gue dengan Falcon. Dan pada saat sinopsis. Ya sama ya? Oh, sama juga? Sama lah. Enggak, enggak. Enggak, enggak banyak. Enggak boleh sama gimana sih? Buah, di mobilnya ada stiker Falcon kan? Iya. Itu udah sering. Oh, nanya kalau masuk parkiran gedung Falcon aja satu-satu. Udah ada. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Parkirin cepat biasa padahal. Oh, udah santai. Hei, hei, hei. Kamenya bilang, pak kayaknya mau mati aja. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Gitu lah kayak, kok seru ya buat membongkar satu sisi keterpurukan dari banyak orang gitu. Kayak, eh kok seru ya? Kayaknya serunya digali nih. Terus gue tanya komposisi pemainnya adalah komposisi pemain yang juga paling seru menurut gue. Marsha Timothy, kita pernah kerja bareng dulu dan gue sangat seneng sekali untuk ketemu lagi sama Marsha Timothy. Terus Hang Gini, temen sekolah gue kan Hang Gini. Jadi gue sangat seneng sekali dengan Hang Gini ketemu. Boros ya mukanya. Temen sekolah tuh boros mukanya terus. Kita dulu barengan, pakai school bus ya. Iya. Terus, om Doni yang juga. Oh, anjir. Kan gue temen sekolah. Iya, bener, bener, bener. Om Doni, temen papa saya waktunya. Maksudnya ini temen komposisi. Nah ini menarik adalah ketika komposisi pemain dengan tema cerita yang menurut gue di luar kebiasaan yang gue mainin gitu ya. Gak butuh pertimbangan lama untuk akhirnya gue mau bergabung di proyek ini. Dan kita di lokasi ya kita ngomongin film yang temanya mungkin putus asa. Tapi berkumpul dengan orang ini jauh dari kebutus asaan. Jauh. Itu dibongkar deh ya. Iya. Sangat bahagia aku. Aku ketika script ini oke, terus kemudian ketika jadi, aku bilang gila ini pemain kalau pemain film yang dapet, dapet role di sini tuh kayak asik banget gitu. Ini beneran, serius. Aku kayak, oh gila ini siapa. I never imagine you guys gitu are indeed gitu. Soal mental health kan seksi banget ya zaman sekarang ini. Maksudnya semua orang tuh. Ya lagi hot topic lah ya. Hot topic untuk mental health. Tapi ya satu sisi kita pernah mengalami mental health, isu segan pasti ya. Itu lo pake juga gak ada gitu? Atau lo pernah mengalami mental health? Mungkin ada ya. Cuman kan kalau sekarang kan ilmunya lebih banyak ya ada social media apa segala macem. Dan gue tuh sama sekali gak berani ngeremehin sesuatu. Sering denger kan mungkin generasi terdahulu suka ngomong, ah anak zaman sekarang dikit-dikit. Gue sama sekali gak pernah meremehkan itu. Karena dulu kalau gue ngeliat gue juga punya rasa depresi sendiri ketika zaman dulu. Tapi tidak tau harus kemana. Tidak tau ke ahli yang mana. Dan kalau bercerita lebih cenderung diremehkan sama sekitaran gitu. Kayak, ah kamu masih kecil udah sosok ngerasa kayak gitu. Kamu, ah gitu-gitu loh. Dan disini tuh kayak menyedarkan, oh gue mungkin gak akan kuat rasa di gue, gue kayaknya gak akan ngeremehin itu deh gitu. Jadi kalau misalnya nantinya, kan ini menarik buat nonton filmnya. Kenapa karakter-karakter ini punya alasan pengen mengakhiri hidupnya. Dan apapun alasannya nanti, kayaknya gak ada yang remeh deh. Kayaknya kita semua pernah punya rasa putus asa ya, semua orang ya. Yang membuat kita kayak misalnya, pernah gak kepikiran bunuh diri? Mungkin ada beberapa yang kepikiran mungkin ada yang gak berani juga gitu. Cuman maksudnya mungkin kita masih ada disini semuanya di tengah keterpurukan kita. Ya karena kita punya orang yang tepat di sekeliling kita yang mau peduli. Sampai akhirnya kita gak mau sama sekali untuk berpikiran ke arah sana ketika masa keterpurukan. Iya gak sih? Gue tuh kayak ngerasa buepte se-bete-bete nya. Gue tuh kayak anjir gitu kayak. Ini orang-orang kok gak ada ya gitu kayak. Yang dirasakan Anggun juga pernah aku rasakan sendiri gitu. Waktu SD. Itu kita merasa kehilangannya amat sangat biasa ya. Kayak lumpuh bener-bener lumpuh kayak. Anak ini sakit gak bisa reading. Oke. Oke. Oke.